selamat pagi bunda hari ini saya akan membuat serundeng daging kalau di kampung saya namanya deng-deng ragi bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 500 gram daging yang sudah dicuci dan diiris dan dipotong atau diiris tipis-tipis seperti ini ya tapi ini nanti masih dibetuk pakai menggunakan biar dagingnya lembut 1 butir kelapa yang sudah diparut 200g 200 gram tepung tapioca atau tepung makan ji untuk bumbunya disini saya pakai 1 sendok makan ketumbar terus ini ada merica 4 siung bawang putih 2 siung bawang merah besar ya Hai jahe lengkuas kunyit daun jeruk asam jawa terus ini ada Royco 1 sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir sekarang kita ketok dulu dagingnya caranya yaitu kita ambil dagingnya ya terus kita biar lembut nanti jadinya seperti ini tapi jangan sampai pecah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah digetok semuanya hasilnya seperti ini sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya dulu sekarang kita masukin kelapanya yang sudah diparut sekarang kita masukin 2 sendok tepung tapioca ke parutan kelapa terus campur sampai merata disisihkan sekarang kita masukkan tepung kanji bumbu yang sudah dihaluskan gula pasir garam toiko ayam jangan taruh semua ya separuhnya aja terus kita cicipin aja kalau sudah pas asam jawa terus ini daun jeruknya di iris-iris halus selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah tercampur rata seperti ini oh iya bunda ini tadi agak keenceran terus saya tambahin ini ya tepung tapioca terus sekarang kita ambil satu seperti ini terus kita taruh di kelapa seperti ini terus kita jajet disini jangan didampet-dampet ya kita harus jajet naruknya lakukan seperti ini sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah panas kita goreng dengan api sedang ya biar enggak gosong dan garing ke dalam dan selamat menikmati 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 selamat menikmati